Hai kali ini saya akan melakukan review handphone merk Samsung tipe j3 duos HP ini memiliki dua slot kartu SIM ya seperti biasanya Samsung seri duos ini selalu punya slot SIM dua kartu dia handphone 22 kartu Hai spek handphone ini cukup lumayan Hai yaitu memiliki baterai berkapasitas 2600mAh Hai ini udah 4G Hai layarnya 5-inch Hai kamera depan 5 megapiksel ini kamera belakangnya 8 megapiksel prosesornya quad-core Hai 1,5 gigahertz ramnya 1,5 giga Hai terus tipe LCD nya Super AMOLED HD Hai tapi yang sangat disayangkan internalnya cuman 8giga itu Hai serasa sangat kurang untuk handphone-handphone yang jaman sekarang Hai sekarang kan aplikasi-aplikasi sekarang kan gede-gede kapasitasnya jadi kalau memori cuman 8giga itu kurang banget Hai apalagi baterai cuman 2600 Aduh sedikit-dikit ngecas Hai dikit-dikit ngecas tuh pasti Hai hari kita buka cover belakangnya Hai di sini dapat terlihat ada dua slot untuk sim kartu sim kartu sim nah yang unik disini Hai mungkin cukup membingungkan untuk yang baru beli Hai ini buat slot kartu memori nya mana ya ternyata dia ditumpuk temen-temen jadi dibawahnya buat kartu sim kartu sim dan kartu memori di atas bawah dengan yang ini buat sim berdua Hai baterainya lumayan 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 enteng Hai terus ciri khasnya Samsung tuh kameranya nimbul gini nih Hai ciri khasnya dia selalu kameranya selalu timbul Hai jadi menurut saya itu sebuah kekurangan karena kalau ditaruh begini kameranya akan lebih mudah tergores karena posisinya kamera yang lebih dulu menyentuh menyentuh permukaan daripada bodinya jadi kameranya itu buat buat landasan gini malah jadi lebih mudah tergores ini ada satu light flash disini Hai dan ada satu lubang speaker ini jadi speakernya disini Hai ya standar lah Samsung desainnya pasti begini juga Hai enggak jauh-jauh beda Hai ini tipis banget bodi belakangnya cuman plastik wajar sih karena handphone juga man harga 2 jutaan kita coba menyalakan yo yo aku hai hai loadingnya lumayan lama ya layarnya cukup secure dilihat cukup pening mungkin kita akan coba kameranya dulu kamera bawaan selamat menikmati kameranya cukup tajam temen-temen ini foto di indoor nih foto indoornya lumayan tajam tanpa flash di sini juga ada efek-efeknya ada timer flashnya bisa dibikin auto ini biasalah pengaturan standar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat apakah dia cukup responsif selamat menikmati 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 serangan oh ini internetnya belum disetting teman-teman 業 hai 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 ada apa aja sih di dalamnya ya Hai coba kita tes kamera Hai meripiknya ketiga Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati hasilnya cukup bagus teman-teman tuh warnanya lebih nyala oke mungkin itu aja yang bisa kita cobain untuk lebih lengkapnya silahkan dibeli aja hapenya ya tapi kalau pengen handphone dengan fitur yang berlimpah luah mungkin hape ini tidak tepat karena ini memang hape murah jadi silahkan dipertimbangkan lagi untuk membeli hape ini ya terima kasih